Kalau hanya aku mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Berapa narasi yang dibahas kan juga mengenai ini Pak, mengenai rasio utang terhadap PDB yang katanya biarnya 30%, sedangkan di undang-undang kita sendiri 60% itu pendapat bagus. Kalau kita ini di pemerintahan, dalam berpangsa dan penegara itu semuanya mengajuk pada undang-undang. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60% dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman. Masih di bawah 40% kan, ingat di negara-negara besar itu sudah ada yang 260%, ada yang 220%, ada yang di tetangga kita enggak saya sebut negaranya 120%, ada yang 66% saya kira. Yang paling penting, utang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun, periode ke periode. Yang disebutkan, berapa prosentase yang ideal Pak untuk kita di Indonesia? Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP sehingga kita aman di bawah 30% dan itu caranya apa? Dengan satu menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP. Saya Triska Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.